Intro Halo teman-teman Kembali lagi di channel saya Dan kali ini saya akan mereview Official Merchandise T-shirt dari Summerland Dan jadi ini yang saya beli Kemarin itu lumayan lama Datarnya itu sekitar Satu mingguan dari pengiriman Yang seharusnya Dan ini baru datang kemarin Dan langsung aja kita buka Jadi saya juga penasaran Isinya itu kayak gimana Isinya packagingnya biasa aja ya Kayak emang Mesti-pasti kulit biasanya Gak ada yang spesial gitu Dan Ini baru spesialnya disini teman-teman Summerland One year One year One is to farm Kalau kalian bisa liat Ini pake idinya keren banget Jadi ini kayak plastik reusable gitu Mungkin habis ini Kalau kalian udah pake bajunya Kalian bisa pake tasnya ini kemana aja gitu Jadi kayak gini Nah bisa diselerekin gitu Dan langsung aja kita liat Dalamnya dapet apa aja kita Wow Disini banyak banget bonusnya Yang pertama bonusnya Itu dapet Stiker Summerland Terus ini ada stiker You've been Summerland Tizer Summerland 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 Ties Susah lu banget baca nya Jadi dapet ada 3 stiker ya disini Ini ada desain Stiker bajunya sih Sorry Kayak desain bajunya ya Oke Jadi ada t-shirt nya Plastik nya tuh biasa sih Kayak gak tebel gitu Karena kan ada brand yang plastiknya tebel gitu Wow Nah ini baru keren sih bahannya Oversize L Kecil aja sih Oh gak sih itu bisa yang kamu pilih yang XL ke XL Lebih besar lagi sih Tapi untung kemarin ini L nya udah gak bersai Dan ini adalah desain depannya teman-teman Kalau kalian bisa liat Disini Terus di belakangnya Itu kosong Oke kita bahas ke tag-tag nya dulu Dapet tag apa aja Itu label Yang pertama itu ada tag Ini ada Summerland disini Terus ada tag size juga disini Di depan kosong Terus di belakang Di dalemnya juga Tidak ada tag nya juga Ya Berarti cuma disini doang Dan ini bagusnya T-shirt nya ini Di samping itu kayak ada robek nya Ini bukan sengaja ya Maksudnya Ini bukan robek-robek apa ya Emang disengaja robek Desainnya memang robek Oke Langsung kita liat tampak dekatnya Di bagian depan Karena di bagian belakang kosong Kita langsung ke bagian depan Nah ini teman-teman Kalau kalian bisa liat Di bagian depannya Disini sabunnya itu tebal ya Semoga Tebal dan Timbul gitu Jadi semoga nanti Pas terika itu gak rusak Di atasnya ada tulisan Summerland Terus ada Gambar kayak iblis gitu Terus ada gambar Cewek duduk Di kaosnya Itu ada tulisan Pop Punk Culture Terus ada bonekanya Bonekanya tertusuk gunting Terus Di bagian bawah ada tulisan You've been Summerland Ties Summer Lines Is Ties Kita udah tengoknya Disini One restable nya itu Colorful ya Maksudnya gak Gak cuma satu atau dua warna Banyakan banyak banget Ada warna kuning Ada warna Orange Ada warna merah Ada warna hijau Ada warna putih Ada warna ungu Ya Jadi colorful banget Kayak gitu Teman-teman Dan disini Bahannya nanti Saya tuturkan di Comment deskripsi Karena saya gak tau Bahannya apa Tapi ini sih Tebal dan Dingin sih Kayak gitu Mungkin ini gak akan panas Kalau dipakai Ini tebal banget sih Sambonnya Yang harapan saya sih Semoga gak rusak aja Nah jadi Ini dia Kaos Atau Vistar merchandise Dari Summerland yang terbaru Dan demikianlah Video review yang saya buat Jika ada kesalahan kata Yang diselajah Maupun tidak Sengaja Saya mohon maaf Sekian dan Terima kasih Sampai jumpa di konten selanjutnya 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 Sampai jumpa di konten selanjutnya